Intro Pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah RAPBD menjadi APBD Kabupaten Karimun tahun 2024 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu kemarin Paripurna diawali laporan badan anggaran dilanjutkan dengan tanggapan Bupati Karimun dan diakhiri pengesahan oleh Ketua DPRD Pengesahan telah melalui tahapan serta mekanisme sebagaimana aturan yang berlaku APBD Karimun 2024 disahkan sebesar Rp1,649 triliun angka tersebut naik sekitar Rp70 miliar jika dibandingkan APBD tahun 2023 Bupati Karimun Aonorofik mengatakan kenaikan dikarenakan adanya penganggaran untuk Pilkada tahun 2024 serta kegiatan-kegiatan yang bersifat mandatori Dengan disahkannya APBD tersebut Aonorofik memastikan tunjangan ASN dan P3K tetap akan dibayarkan selama 13 bulan Selain itu, honorer kontrak dan honorer insentif di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun tetap dipertahankan pada tahun 2024 Ini dapat diaksanakan, dapat berlaku efektif mulai Januari yang akan datang tahun 2024 Dan juga terima kasih tadi sudah menyampaikan bahwa belanja rutin untuk aparatu sipil negara ASN dan juga non-ASN baik tembongan sipil berkawal dari P3K berkawal dari kontrak dan insentif semua sudah terpenuhi khususnya tunjangan perbaikan penghasilan yang mungkin ada guna ngaji bahwa ini tonton politik bahwa ada kegiatan-kegiatan mungkin yang bersifat fisik sehingga itu terjadi pengurangan dan pemengkasan Alhamdulillah, kita kita sewakati untuk seluruh TPP itu sudah terangkatkan selama 13 bulan dan tidak ada pemotongan ataupun rasionalisasi semuanya sesuai dengan harapan yang belum dapatkan Dari Karimun, Kepulauan Riau Elhadif Putra, UTV mengabarkan